selamat menikmati ya cuy jadi hari ini gue ada tugas sedikit dari kantor mengharuskan gue cabut ke Bogor nah karena kesempatan gue kali ini ke Bogor mungkin nanti gue akan sempet-sempetin dan gue coba kali ya bikin video atau bikin vlog kuliner karena sekarang gue berangkat dari pagi mungkin nanti ada gue cari sarapan pagi terus abis itu makan siang dan makan sore atau makan malam di Bogor referensi udah gue dapet cuma ya tetep cuy gue akan lihat lagi nanti gimana stay tune di vlog gue dan ya cuy vlog kulineran di Bogor tol jago rawi terpantau lancar ya semoga lancar lah ya semoga lancar lah sampai seharian ini ya jadi kerjaan lancar gue juga bisa nge-vlog maksud gue yang lancar menuju Bogor cuy yang menuju Jakarta lo lihat no waduh gokir gokir pejuang 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 pagi semangat 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 semoga lancar sampai tujuan sampai Bogor akhirnya jadi sekarang gue lagi ada di rumah sakit Umi karena memang gue ada urusan kerjaan disini sekarang jam 7 jadi masih ada waktu gue untuk sarapan karena acaranya mulai jam 9 dan gue udah nanya sama salah satu petugas disini katanya di depan ada sotok kuning cuy kita chau mai chui let's go so I'ma just keep lying everything see you in the next life have to be a better me I don't think that my head's all straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me? I just feel wait pushing on my chest and it squeeze till I suffocate better change my mindset, meditate it's pretty cool that I'm alive in that better days I could walk, see you here, I should celebrate think I could change my mind, maybe elevate living life, everyday late or night, not okay sudah kembali lagi ke mobil dan misi pertama sukses cuy jadi gue sarapan sotok kuning khas Bogor yang mana memang sotok kuning itu tidak pernah gue temukan di daerah gue di Bekasi mungkin ada, gak tau sih gue belum pernah nemuin buat kalian yang suka sama per kikilan per jeruan sotok kuning cuy oke cuy sarapan ya kan bikin perut panas sambalnya juga enak ya memang berbeda jadi dia di nasinya udah ditaro di meja di depan kita gitu ya sudah dibungkus sama daun pisang jadi kita tinggal ambil setelah gue perhatikan bapak-bapak yang makan disitu anak-anak muda yang makan disitu ternyata ngambilnya satu atau dua biji gue gue tidak melihat price listnya cuy jadi gue ngambilnya empat satu potong itu satu potong itu sepuluh ribu tapi gak apa-apa puas mantep mungkin ini akan bertahan sampai siang nanti nah jadi tempat gue makan sotok kuning itu ada di depan rumah sakit umi tepatnya ada di jalan empang Bogor ya jadi deket banget sama kebun raya Bogor konon katanya makanan-makanan deket rumah sakit itu enak-enak cuy cuma gue memang belum pernah nyobain sotok kuning jadi gue gak tau standar enaknya gimana dan menurut gue yang di depan rumah sakit umi ini oke lah mantep lah sambelnya sih sambelnya kalau dicampur ke kuahnya tuh badai mantep cuy dan setelah gue menyelesaikan kerjaan mungkin nanti gue akan cari makan siang di tempat yang lain dan makanan yang lain oke see you sampai nanti siang kita cari makan siang cuy diselah-selah pekerjaan gue di Bogor kali ini supaya gue gak gontai kita ngopi dulu cuy karena sepertinya sudah mulai mengantuk gitu ya jadi kita ngopi dulu aku cinginong ya sip thank you Alright cuy, sepertinya harus gue sudahi dulu ngopi siang kali ini Gak usah lama-lama cuy, yang penting gak gonta ya kan Dan kopi nako menjadi kopi yang lumayan oke di Bogor menurut gue Jadi mungkin kalau gue ke Bogor gue akan mampir ke sini lagi Karena yang gue senangin di sini adalah kopinya enak Lalu di sini tempat roastingnya juga di tempat yang sama Ini kalau gue kasih lihat ya Nah dia pesannya di sini, ngerostingnya di sini Dan kopi nako menurut gue sangat memaksimalkan lokasi yang dia punya Sehingga ya orang penuh, di sini ada, di sini ada, di atas itu bisa, di belakangnya ada Bahkan di sini juga ada, di depan sini juga ada Jadi gak usah khawatir kalau misalkan lagi rame Oke, saatnya kita cabut sih Pasti setiap ada coffee shop yang baru, yang baru gue datengin Pasti gue pesen hot cappuccino Dan menurut gue, hot cappuccino yang ada di Kopi Nako enak Tapi selera gitu ya, tapi enak menurut gue Dan yang lebih, apa namanya, yang lebih membedakan Kopi Nako dengan coffee shop yang lainnya adalah Di sini ada tanaman kopinya cuy Ada tanaman kopinya Ya itu beda banget sih langsung sih Jadi pengunjung tadi bisa sekalian lihat buah kopinya Lalu juga tadi ada beberapa turis yang datang ke sini untuk nyobain kopinya langsung Lalu lihat proses roastingnya juga Ya begitulah Kopi Nako Oh iya, untuk harga sangat affordable, tidak terlalu mahal Dan ya cuy, oke lah Kopi Nako lah Tapi, ya seperti biasa Kalau misalkan dia menyediakan lahan outdoor Pasti kelemahannya hanya ini Di saat lagi hujan, buyar Orang pada buyar Langsung kayak orang mau nunggu bis berdiri Tapi fine, ya kan? Kopi Nako oke Next time kita kasihin lagi Bogor kota hujan cuy Nggak hujan, nggak bogor Kawasan Pecinan Surya Kencana cuy Melipir ke sini dulu, bentar Katanya di sini banyak makanan enak Kita lihat aja ntar Jadi parkir dulu, ya nggak? Di mana letak tukang makan Hanya dari tadi gue lihat Wah, ada tuh toge goreng Dari tadi gue lihat Ini apa namanya? Elektronik Toko sepeda Mebel Mana makanannya cuy Mane? Ada sih toge goreng tuh Oke cuy Gue sudah ada di kawasan Pecinan di Bogor Namanya Surya Kencana Jadi memang dia satu kayak gang gitu ya Cukup untuk dua mobil Satu arah Memang bukan jalanan gede gitu Dan di pinggir kiri kanannya tuh banyak banget Toko Ruko-ruko Yang modelnya jadul Terus bermacam-macam dagangan deh tuh Mulai dari toko sepeda Toko elektronik Toko makanan Toko emas Bank Terus Apa lagi tuh Wah, macem-macem banyak deh jajanan Dan sejujurnya gue bingung Mau makan apa Karena ya gue nggak tahu yang enak yang mana gitu ya Tapi mungkin gue akan jajan Sesuatu yang belum pernah gue beli Yaudah, let's goreng aja lah Jangan lupa gue sudah mendapatkan jajanannya ya sengaja gue bungkus dan gue makan di mobil karena supaya cepet aja biar kita nggak mampir-mampir kan jadi yang gue beli adalah namanya ini cungkring jadi cungkring itu tadi gue tanya sama akannya itu 6 itu artinya kikil dan ini khas Bogor cuy jadi dia tampilannya begini ya di dalamnya itu ada kikil eh sorry lontong terus ada kikil dan ada gorengan gitu terus habis itu dikasih sambal kacang kecap dan bawang goreng let's go kita cobain pertama yang mau coba adalah kacangnya dulu ya Allah enak ya Allah pakai gorengan tempe gue gorengan tempe lalu pakai lontongnya jaskan wah wah jajanannya enak banget parah 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 enak banget tuh makan cuy lokasinya ada di sini ya gua nggak tahu ini nomor berapa deh gua nggak tahu deh rupa nomor berapa ya entah lu kelihatan lah pokoknya disitu ada lumpia basah ada cendol kelapa Oh ya sekarang it's time it's time to nyobain kikil nyerob enak banget ya Allah asli cuy mantep manis memang agak manis tapi beda deh satu lagi cuy dan gue berjanji ini jajanan gue yang terakhir di Bogor karena ya next time kita ke Bogor lagi lah jajan-jajan lagi ya kan nggak bisa lama-lama di Surya Kencana karena gua harus melanjutkan pekerjaan dan habis itu kita pulang yes yang tadi-tadi gue lihat di pinggir jalan dan gue penasaran adalah es cincau kelapa muda kalau es cincau nya doang sih mungkin udah biasa kali ya tapi ini pakai kelapa muda dan oke tinggal wah ya Allah kalau cincau nya biasa rasanya cuma memang burih dari santannya sama gulanya tuh pas semuanya sop gua mau ngomong sempurna enggak sempurna juga sih cuman Oke lanjut pas ini seger cuy namanya es cincau kelapa muda anti galau jadi samping gobeli itu tadi cungkring jadi di daerahkan situ yang lumayan terkena katanya soto Pak Salam Pak Salim apa salam soto kuning ya walaupun enak gue udah nyobain tadi pagi lalu ada soto kuning M Yusuf sama Sotomi Cuma Sotomi nya katanya lagi libur Bogor bolehlah di explore gila mantap next gua akan ke Bogor lagi kita jajan lagi sekarang gua mau melanjutkan pekerjaan habisnya kita langsung cap sebalik ke Bekasi udah mulai sore cuy ya Allah enak banget untuk yang cungkring itu tadi seporsi harganya 20.000 untuk yang ini es cincau harganya 10.000 enggak tahu deh kalau gua pakai akhenteng mangga atur nunghun mungkin bisa lebih murah kali ya nggak tahu deh kalau di depan gua tuh ada alas kukus pakai gula aren ada lupiah basah cuman lupiah basah udah pernah gua cobain walaupun di kota lain persis-persis lah kayaknya ini kalau yang dari tadi gua makan tuh gua yang ada di vlog ini itu belum pernah gua makan udah gua aja mantap Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang saatnya kita caps cuy haduh pas-pasan sama jam pulang kantor macet cuy macet cuy dimana-mana cuy alright cuy Alhamdulillah Hirohbilalamin gua udah sampai rumah seneng banget akhirnya bisa kulineran di Bogor walaupun memang enggak full kulineran jadi sambil gawe tapi ya gua seneng aja sih maksudnya misi gua sukses untuk cari makanan yang enggak pernah gua makan di sini dan sangat berharap sekali gua bisa kembali lagi ke sana ke Bogor untuk kulineran mungkin full seharian ya kan kita cobain makanan-makanan jajanan-jajanan pokoknya Wah Bogor sih banyak banget kayaknya makanan sih dan gua enggak akan pernah capek gua enggak akan pernah henti-hentinya untuk berterima kasih ke semua temen-temen yang sudah mensupport channel gue yang sudah menonton video-video gue yang sudah komen yang sudah like yang sudah subscribe pokoknya terima kasih banyak jangan pernah bosan buat dukung terus channel gue ini eh semoga gua selalu berkembang di channel gua ini dan selalu memberikan video atau tontonan yang yang menarik dan menghibur amin ya cuy hari ini cuy di Bogor gawe sambil kulineran ketemu lagi di video berikutnya terima kasih banyak gua pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!